Pemirsa, kita kembali ke informasi terkait dengan calon Kapolri, di mana sejauh ini Presiden Jokowi belum bisa memutuskan apakah akan melantik Budi Gunawan atau menunggu proses hukum lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Bagaimanakah tanggapan terakhir istana pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mencabut status tersangka Budi Gunawan? Kita sudah terhubung dengan reporter Rosalind Asmarantika yang berada di Istana Bogor, Jawa Barat. Ya Rosalind, setelah Presiden menyampaikan selamat kepada Komjen Pol Budi Gunawan, apakah sudah ada pernyataan resmi dari istana? Ya, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari istana, baik itu dari Presiden maupun juga dari Sekretaris Kabinet maupun Menteri Dalam Negeri terkait dengan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan para peradilan Komjen Budi Gunawan siang tadi. Namun demikian ini tadi kami sempat mencoba mengorek dari beberapa menteri yang hadir pada pertemuan kali ini mengenai apakah mungkin akan ada nama lain atau mungkin juga akan dilantik Komjen Budi Gunawan ini selaku Kapolri. Tadi kami sempat bertanya dengan Tejo Edy dan Menko Polukam Tejo Edy dan Tejo Edy mengatakan bahwa semuanya ini nanti tergantung kepada Presiden bahwa ini adalah hak prerogatif Presiden dan pertimbangan apapun nanti ini bergantung kepada Presiden Jokowi Dodo. Jadi semua ini menunggu Presiden Jokowi Dodo untuk mengumumkan apakah Presiden Jokowi Dodo akan melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri atau mungkin ada nama lain yang akan diajukan sebagai Kapolri nantinya. Dan pertemuan yang berlangsung sejak pukul 7 malam tadi ini sudah selesai sekitar pukul 9.30 tadi dan sekarang kondisi di Istana Bogor ini sudah sepi. Menteri-menteri yang hadir tadi ini Menteri-menteri Kabinet Kerja sudah meninggalkan Istana Bogor. Kemudian juga tadi kami melihat ada Wakapolri, kemudian juga ada Panglima TNI dan juga Kepala BIN yang tadi sempat hadir di pertemuan yang merupakan evaluasi dan juga ajang komunikasi seluruh Menteri Kabinet Kerja ini. mengingat ini adalah evaluasi 100 hari Kabinet Kerja Jokowi dan Yusuf Kala. Maka ini tadi beberapa menteri mengatakan bahwa yang dievaluasi ini adalah bagaimana kinerja kementeriannya selama 100 hari ini. Kemudian juga dibahas mengenai komunikasi antara menteri-menteri dan juga antara menteri dengan media juga dibahas mengenai peningkatan kerja dari kementerian dan juga para menterinya. Dan menurut informasi yang kami dapatkan Presiden Jokowi Dodo malam ini bermalam di Istana Bogor untuk kemudian nanti melanjutkan lagi kegiatannya, kegiatan kepresidenan tentunya ini besok pagi di Istana Bogor. Dan ada informasi yang mengatakan bahwa kemungkinan kepastian mengenai apakah Komjen Budi Gunawan akan dilantik atau tidak ini akan diungkap pada esok hari di Istana Bogor. Demikian yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih Rosalina Semarantika. Jadi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia masih harus menunggu hingga besok mengenai kepastian hal ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.